Heboh Imam Prawoto Putra Panji Gumilang, perusak wanita, kata Pendeta Saifutin Ibrahim. Termasuk itu anak Panji Gumilang, pesantren Azaitun itu, Imam, Imam Prawoto, berapa wanita lagi yang akan kamu rusak? Nah, selain dari pernyataan dari Pendeta Saifutin Ibrahim, ternyata berita tentang Imam Prawoto Putra Mahkota dari Panji Gumilang, ini ternyata rame di media sosial. Terutama bisa diketik di Google nih, Imam Prawoto Putra Mahkota Panji Gumilang. Termasuk itu anak Panji Gumilang, pesantren Azaitun itu, Imam, Imam Prawoto, berapa wanita lagi yang akan kamu rusak? Telah mencemarkan negeri dengan zinah dan dengan kejahatan itu. Nah, kalau menurut pernyataan dari Pendeta Saifutin Ibrahim, telah mencemarkan negeri dengan zinah dan dengan kejahatan itu. Kita tidak boleh sembarangan menuduh orang berzina. Ya, sekali lagi, kita tidak boleh sembarangan menuduh orang berbuat zinah atau melakukan zinah. Mengapa? Karena kalau tuduhan itu salah, maka kita akan kena haddulqotas. Kita akan kena hukuman. Jadi, tidak boleh sembarangan menuduh orang melakukan zinah. Tetapi, kalau Pendeta Saifutin Ibrahim mau ngomong apa saja, silahkan. Toh, Pendeta Saifutin Ibrahim juga mantan dari beberapa anggota Pondok Pesantren Azaitun. Telah mencemarkan negeri dengan zinah dan dengan kejahatan itu. Saudara ku, ka muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Walaupun toh beredar gambar-gambar atau video-video di dunia maya, kita sebagai umat Islam yang arif dan bijaksana, maka tidak boleh kita ikut-ikutan menuduh orang lain sembarangan. Walaupun toh kami, Al-Fakir Tamalim juga sepakat bahwa Panji Kumilang telah menyebarkan ajaran sesat. Ajaran iltibas campur aduk dari seluruh agama. Jadi Panji Kumilang itu merasa bahwa dia mampu mencampur adukkan seperti dawat, seperti es campur, seperti gaduk-gaduk. Seluruh ajaran agama dicampur adukkan jadi satu dengan bungkus Islam. Bungkusnya Islam. Oleh sebetulnya, hanya orang-orang yang paham mendalam tentang ilmu agamanya, yang mampu memisah-memisahkan, memilah dan memilihkan. Mana yang benar-benar ajaran agama Islam dan mana yang iltibas, yang campur aduk, yang dilakukan oleh Panji Kumilang. Dan ternyata putranya Panji Kumilang, kalau di dunia maya, disebut putra mahkota. Ada tambahan putra mahkota, yaitu Imam Prawoto. Sedangkan Panji Kumilang tidak hanya punya satu putra saja. Ada juga putri-putri beliau. Bahkan sudah ada yang rame nih di TikTok, salah satu putri Panji Kumilang yang mesra dengan tokoh-tokoh partai politik. Itu wajarlah. Itu juga wajar. Karena memang manusia yang hidup di Indonesia, ini kan berhak untuk ikut berpolitik di mana saja. Tetapi kita harus jelik dan kita juga harus adif dan bijaksana sekali lagi. Kasus Panji Kumilang, ya kasus Panji Kumilang. Kasus Imam Prawoto misalnya, kalau terseret juga, ya kasus Imam Prawoto. Sedangkan lembaganya, yaitu Mahat atau Pondok Pesantren Al-Zaitun, ya tetap diselidiki dengan kasus yang lain. Tidak boleh dicampur-campur begitu. Kalau penyelidikan dicampur-campur, antara kasus Panji Kumilang, kasusnya putranya Panji Kumilang, yaitu Imam Prawoto, dicampur-aduk. Ini namanya tidak adil. Kita tolim. Jadi kita tidak boleh berbetul tolim. Tolim artinya, Yaitu meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Jadi kita harus menempatkan sesuatu sesuai dengan proporsinya. Sesuai dengan porsinya lah. Porsinya masing-masing. Harus proporsional. Jadi, misalnya Panji Kumilang punya kasus ini. Ya diselidiki semua. Kemudian Panji Kumilang punya putra nih yang bernama Imam Prawoto. Imam Prawoto kalau seandainya apa yang dituduhkan oleh Sebutin Ibrahim, itu misalnya benar. Ini juga harus aparat pemerintah menyelidiki begitu. Karena kalau ada pernyataan, pernyataan yang keluar dari mantan, apalagi ini mantan anggota Pondok Pesantren Al-Zaitun, ya seharusnya pemerintah menyelidiki kalau memang ingin. Ingin ini. Ingin suatu keadilan. Tetapi, mekanisme di Indonesia kan harus ada pelaporan terlebih dahulu. Nah, oleh sebetulah. Mungkin ya, aktivis-aktivis yang lain nih. Mungkin ada yang mencoba untuk meneliti kasus dari putra Panji Kumilang, yaitu Imam Prawoto. Lah, kalau Imam Prawoto sudah ada yang melaporkan juga, berarti kan ada dua kasus. Yaitu kasusnya Panji Kumilang dan kasusnya Imam Prawoto. Kasus Panji Kumilang berbeda dengan kasusnya Imam Prawoto. Masing-masing diadili, diselidiki secara berbeda, secara terpisah. Walaupun semuanya itu terkait dengan Pondok Pesantren Al-Zaitun. Tetapi sekali lagi, kita selaku bangsa yang bermartabat, bangsa yang beradab, bangsa yang memiliki unggah-ungguh, akhlak. Bangsa yang memiliki budi luhur nih, ya kan budi luhur kata orang Indonesia, budi luhur. Kita tidak boleh sembarangan, serampangan begitu ya. Masalah Panji Kumilang, Panji Kumilang. Masalah Imam Prawoto, ya Imam Prawoto. Ada pun masalah Pondok Pesantren Al-Zaitun sebagai lembaganya, maka harus dilindungi. Harus dilindungi, tetapi misalnya nih, ternyata patah pelajarannya, muatannya itu ada hal-hal yang merusak akhidat Islam, yang merusak akhlak, moral, yang bahkan mungkin mengajarkan yang macam-macam lah, yang tidak sesuai dengan udang-udang yang berlaku di Indonesia. Maka pelajarannya itulah yang dilarang, dihapus begitu. Jadi hanya muatan pelajarannya saja yang dihapus. Kalau misalnya nih, ada tindak pidana atau perdata yang ada di sistem pendidikannya, maka itulah yang dicabut begitu. Itu yang dicabut, enggak langsung Pondok Pesantrenya dibubarkan, enggak boleh begitu. Itu namanya sewenang-wenang, semena-mena. Jadi, inilah kami Al-Fakirta Ma'alim mengajak kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat, wabil khusus nih, khususnya para pecinta dan subscriber channel Youtube Al-Fakirta Ma'alim Center harus berlatih untuk berlaku adil dan bijaksana. Jadi sekali lagi ya, kalau seandainya Imam Rawoto, itu putranya Baji Humilang, terseret kasus juga yang sama, maka harus ada orang atau lembaga yang melaporkan tentang perbuatan Imam Rawoto. Ya, tidak hanya dibahas secara liar di dunia maya, enggak. Harus ada yang melaporkan khusus. Nah, sekarang ini kan Baji Kumilang berusaha untuk mendalui setar nih, lari cepat begitu. Lari cepat, Baji Kumilang kan sudah menyusun tim ya, para penguasa hukumnya untuk melaporkan yang melapor begitu. Jadi yang melaporkan dijadikan terlapor. Jadi saling melaporkan. Sebelum dia ditindak, maka dia berusaha menindak terlebih dahulu. Sebelum dia dipukul, maka dia memukul terlebih dahulu. Ini adalah merupakan salah satu siasat dan strategi yang sungguh luar biasa. Ini butuh kecerdasan. Butuh kecerdasan intelektual dan juga butuh kecerdasan spiritual. Demikianlah, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya memaaf. Wa'allahu ta'ala a'inlamu biasa abdur.